Pemirsa sempat viral di media tragedi pemakaman pasien positif COVID-19 Erna Ayu, warga desa Simpang Kopi, kecamatan Sesuka Batubara, yang dikapani ulang oleh keluarga. Karena pihak rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi hanya mengapani jenajah dengan satu laikain tipis, tidak sesuai dengan tata cara umat Islam. Bupati Jair dan AKB Piwan Lubis bersama dengan rombongan langsung berjiara ke pemakaman Muslim di Nagori Bandar Jok, kecamatan Bandar Masilam, Simalungun. Bupati dan Kapolres terlihat melakukan doa bersama dan menabur bunga sebagai ungkapan turut berbela Sungkawa atas meninggalnya Erna Ayu yang dalam kondisi hamil 6 bulan. Sebelum berangkat ke pemakaman, Bupati dan Kapolres terlebih dahulu melakukan tajia di rumah duka, tempat jenajah yang dimandikan serta dikapani secara ulang di Bandar Jok. Mewakil rombongan yang hadir, Bupati Jair juga mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Erna Ayu. Saat turun ke rumah duka, Bupati baru mengerti bahwa letak kediaman Erna Ayu persis di perbatasan antara Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Simalungun dan pemakaman dilakukan di tempat kelahiran korban. Bupati Jair juga meminta pihak keluarga yang ditinggalkan agar tetap bersabar dan di masa pandemi ini harus tetap jaga kesehatan. Usai memberikan kata-kata tajia, Bupati dan Kapolres Batubara memberikan bantuan sembako dan uang penalikasi pada keluarga korban dan anak yatim piatu yang ada di Nagori Bandar Rejo Simalungun. Suami Erna Ayu, Junedi mengatakan saat pihak rumah sakit mengapani istrinya, ia sama sekali tidak melihat proses pengapanan jenajah istrinya dan sangat terkejut ketika peti jenajah dibuka, melihat istrinya ditutupi selai kain putih yang tipis. Dan saat itu banyak yang menyaksikan termasuk supir ambulan dari rumah sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Mewakili keluarga korban, Muhammad Nuar mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan Bupati dan Kapolres Batubara di kediaman keluarganya. Ini suatu penghargaan yang tinggi bagi kami sekeluarga yang dikunjungi oleh dua orang toko nomor satu di Kabupaten Batubara. Sudah masuk 10 hari pemakaman Erna Ayu, namun tidak ada pihak Satgas yang melakukan tracing terhadap keluarga korban yang bersentuhan langsung dengan jenajah. Namun sampai hari ke-10 kondisi keluarga masih dalam keadaan sehat walapiat. Dinas Kesehatan Batubara melalui Satgas COVID-19 telah melakukan tracing terhadap anak dan suami korban di kediamannya Desa Simpangkopi Batubara. Beberapa hari yang lalu ada warga Batubara meninggal dunia, kemudian dikebumikan di Desa Nagori, Bandarjo, Simalungun. Nah kita kemari bertakziah bersama Pak Kapolres, bersama Kudua DPRD, sama Kadis Kesehatan semua dari pemerintah bertakziah, berdoa tadi membacakan kafiat, disempurnakan dengan doa agar Ibu Erna Ayu, binti Syairi, ini diterima di sisi Allah SWT, ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya dan diampungkan semua dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirrahim. 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 Sebagai bukti. Alhamdulillahirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim.